Intro Halo sahabat militer magazines Dampak dari klaim sepihak yang dilancarkan China terhadap kawasan laut China Selatan kini mulai terasa dampaknya Salah satunya adalah negara tetangga kita Malaysia Kejadian ini terjadi sekitar Mei 2021 lalu China dikabarkan menerbangkan 16 unit pesawat untuk dekati wilayah udara Malaysia Aksi yang dilakukan China dengan mengirim 16 unit pesawat untuk mengganggu wilayah udara Malaysia ini tentunya tak bisa didiamkan Angkatan udara Malaysia langsung menerbangkan jet tempur Hawk 208 miliknya Hal ini dilakukan oleh Angkatan udara Malaysia untuk mencegat dan membayangi 16 unit pesawat China Kejadian yang dialami Malaysia ini turut mengundang perhatian dari berbagai kalangan di Malaysia Salah satunya Adam Longkok Hui yang merupakan Profesor Madia di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM turut memberikan komentarnya Dia mengatakan jika China kini mulai menggunakan kekuatan udara untuk menguasai kawasan laut China Selatan Defense Security Asia menulis bahwa Beijing kini mulai menggunakan kekuatan udara untuk menguasai laut China Selatan Namun sebelumnya fokus perhatian diletakkan pada penggunaan kapal perang angkatan laut China Akan tetapi dengan adanya penerbangan pesawat yang dilakukan oleh China ini menunjukkan jika Beijing mulai menyiagakan angkatan udara Negara-negara pesisir dan negara-negara besar yang mematuhi tatanan berbasis aturan di laut China Selatan perlu mengakui perkembangan baru ini Selain itu dia juga mengatakan jika China mungkin tengah menguji sistem pertahanan udara Malaysia Kemudian bisa jadi China tengah menguji reaksi politik yang dilakukan Malaysia Secara hipotesis China dapat menggunakan pesawat militernya untuk mengangkut marinir dan peralatan untuk menduduki fitur maritim yang tidak berpenghuni seperti pulau batu dan terumbu karang di laut China Selatan secara bersamaan Kemudian akan membangun platform, struktur, dan fondasi di fitur maritim ini dengan bantuan kapal Tentunya segala kemungkinan yang ada tentunya memiliki dasar tersendiri Oleh sebab itu aksi yang dilakukan China ini tak bisa dibiarkan begitu saja Mengingat selain laut China Selatan telah diputuskan tak mendasar dan ditolak Terima kasih telah menonton!